Tahu gak sih, ternyata kebiasaan sarapan pakai roti gak baik lho buat kesehatan. Jauh lebih baik kalau kamu mengganti sarapan kamu dengan bubur, nasi putih sekalipun pulen, ketimbang makan yang namanya roti. Kenapa begitu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Penelitian dari Chalmers University of Technology di Subadia yang dipublikan di Kandejurnal Clinical Nutrition menunjukkan bahwa mengkonsumsi roti gandum putu di pagi hari dapat membantu menurutkan berat badan. Dengan syarat, roti tersebut mengandung 30 gram serat. Roti jenis Ryanipaksud memiliki tekstur, rasa, dan aroma yang kurang enak mirip dengan kardus. Sebagai perbandingan, roti putih hanya mengandung sekitar 1 gram serat per potong. Mengkonsumsi 30 potong roti putih untuk mendapatkan 30 gram serat dapat menyebabkan diabetes, obesitas, malnutrisi, dan masalah pencernaan. Intinya, roti pada dasarnya adalah junk food karena sangat diproses. Meskipun roti gandum lebih baik, lebih sehat mengkonsumsi gandum utuh daripada roti. Karena proses pembuatan roti melibatkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Lebih baik sarapan dengan buah, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sumber protein alami daripada roti atau mie yang hanya memberikan kepuasan sementara dengan efek negatif jangka panjang. Itu tadi penjelasannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk follow akun Beres Bintang Busaka untuk konten menarik lainnya.